Terlibat jaringan isi suarga tulung agung dideportasi dari Surya. Empat pasangan mesung tercihduk sapol PT di hotel. Sensasi ngabuburit sambil melukis suasana kota Surabaya dari ketinggian. Selamat malam pemirsa, Pocok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya tentang razia geng motor yang meresahkan di gelar Polres Tabu Surabaya. Dan pemirsa, inilah Pocok Pitu selengkapnya. Pemirsa diduga terlibat jaringan isis, mahasiswa IAIN Tulung Agung beserta tujuh warga Indonesia dideportasi menggunakan pesawat Turkish Airlines dipulangkan dari Surya. Irma Novyaning Sima, siswa Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, warga desa Dukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung bersama tujuh warga negara Indonesia, dideportasi menggunakan pesawat Turkish Airlines dipulangkan dari Surya karena diduga terlibat dalam jaringan isis. Irma yang masih terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Tulung Agung meninggalkan rumah sejak tahun 2017 lalu. Sementara untuk membuat paspornya, bungsu dua bersaudara tersebut pada tahun 2016 di kantor imigrasi Blitar. Kapolres Tulung Agung, AKBP Taufik Sukendar membenarkan jika salah satu warga Tulung Agung saat ini diamankan oleh Diansus 88 di Mapes Polri. Diduga bahwa deportan tersebut terkait dengan jaringan isis. Agaknya seorang yang dideportasi ke negaranya kembali tetap masih dalam kondisi yang terkendali. Didarapkan masyarakat tidak usah-resah, tidak usah pas-pas. Percayakan kepada kami, tolong tetap waspada. Pasca dikabarkannya dideportasi dari negara Surya karena terlibat jaringan isis, kondisi rumah Irma sepi. Orang tuanya enggan menemui wartawan karena masih syok. Lantaran anaknya diamankan Diansus 88 terkait jaringan radikal. Agus Bondan, Muhammad Imron Danu, JTV. Pemirsa empat pasangan mesum terjaring razia yang dilakukan petugas gabungan di Tulung Agung. Empat pasangan ini kedapatan berada di dalam kamar hotel kelas Melati di puluhan puasa. Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Peraja Tulung Agung. Polisi dan TNI Tulung Agung menggelar razia ke sejumlah hotel kelas Melati pada bulan Ramadan di wilayah Tulung Agung. Razia ini dilakukan untuk mengantisipasi tindakan kejahatan dan penyakit masyarakat pada bulan Suci Ramadan. Dalam razia ini, petugas gabungan menyisir hotel mulai dari wilayah Munut dan wilayah perkotaan Tulung Agung. Hasilnya petugas mengamankan empat pasangan tanpa ikatan pernikahan di dalam kamar hotel. Kabit Trantipum Satpol PP Tulung Agung Rusdianto mengatakan, Razia dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat yang resah. Banyaknya hotel Melati yang dijadikan ajang mesum saat bulan puasa. Operasi yang kita dapat pada malam hari ini, sesuai data kami, kita mendapatkan empat pasang di luar nikah. Jadi kesemuanya sesuai data kami, kesemuanya di luar nikah terkait data. Nanti kita sampekan keinginan setelah ada pendalaman dan diapai dari kami. Keempat pasangan mesum ini dibawa ke kantor Satpol PP Tulung Agung. Setelah mengikuti rangkaian pemeriksaan Satpol PP seluruh pasangan yang terjaring razia, diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Rencananya Satpol PP Tulung Agung akan terus melakukan razia ke sejumlah hotel. Agus Pondan Muhammad Imron, Danu JTV Pemirsa maraknya geng motor yang menghabiskan waktu menunggu sahur dengan berkendara motor di respon Polres Tabo Surabaya. Polres Tabo Surabaya merazia geng motor dan berhasil mengemankan puluhan motor protolang. Selain itu, polisi juga menyita satu botol miras dan motor modifikasi. Razia terhadap geng motor digelar Polres Tabo Surabaya di depan Taman Bungkul, Jalan Raya Darmo, Minggu Dini Hari. Dalam razia ini, polisi menghentikan seluruh geng motor yang melintas di depan Taman Bungkul untuk diperiksa surat dan barang bawaannya. Hasilnya, polisi banyak menemukan puluhan motor protolan dan tak membawa surat-surat kendaraan. Razia ini membuat sejumlah geng motor ketakutan dengan berusaha menghindari razia. Namun, polisi berhasil mengemankan para geng motor ini dengan menendang motor hingga terjatuh. Dua anak muda yang tertangkap langsung diamankan untuk diperiksa. Selain mengamankan puluhan motor protolan, polisi juga mengamankan satu botol minuman keras dari pengendara mobil dan satu unit motor custom yang telah dimodifikasi. Kita melaksanakan operasi cipta-cipta dalam rangka bulan Ramadhan ini agar memberikan masyarakat rasa aman dan nyaman. Kita melaksanakan razia, khususnya kepada rola 2.6. Semua kita periksa, kita menghentikan panjang amin yang menghentikan peluang keras, narkoba, ataupun bahan-bahan yang berbahaya lainnya. Sehingga masyarakat yang terakhir kita juga merasa amat dan nyaman dalam melaksanakan peluang kuasa ini. Razia polisi terhadap geng motor di depan Taman Bunggul ini mendapat tontonan dari ratusan orang yang sedang cangkruk di Taman Bunggul. Fakurasi, CTV Melalui ke Ponorogo pemirsa di bulan Suci Ramadan, penjualan miras di Kabupaten Ponorogo nampaknya masih marak. Terbukti, empat pemuda terpaksa ditangkap warga dan dilaporkan ke polisi karena pesta miras hingga pesta seks. Ironisnya yang dijadikan budak nafsu beja tersebut adalah seorang siswi SMP dan masih di bawah umur. Keempat pelaku yang nekat pesta miras dilanjut pesta seks di bulan Suci Ramadan diantaranya bernama Zainal Arifin, 20 tahun, Agam Hadi, 18 tahun, Sugeng Prastio, 21 tahun, dan Dimas Haspi, 20 tahun. Mereka digerebek warga desa Manggare, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo karena pesta miras di salah satu rumah milik pelaku. Tak hanya pesta miras, para pelaku juga melakukan pesta seks yaitu melakukan persetubuhan dengan seorang gadis di bawah umur berinisial SRN 15 tahun yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama di Ponorogo. Berlaku bejat empat pemuda ini membuat kempar masyarakat Ponorogo dan atas kejadian ini, aparat kepolisi yang terlihat tidak sungguh-sungguh memberantas peredaran miras di Ponorogo. Sebab terbukti masih ada penjual miras meski sembunyi-sembunyi. JTV Heru Kuswanto guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, empat pemuda pelaku pencabulan diamankan di Polres Ponorogo untuk penyidikan lebih lanjut. Petugas terus mengumpulkan berang bukti untuk menjerat para pelaku. Pemirsa seorang sopir travel yang menyembunyikan sabu di balik kondom ponsel Android ditangkap. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Pocok Vito. Bahagia itu dekat? Dekat dengan Grab. Bahagia itu bisa buka posa bersama keluarga. Bahagia itu dekat. Dekat dengan Grab. Bersambung... Dekat dengan Grab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!